Kalau ngobrol sama suami jangan pegang HP Iya bang, apa bang? Kau taruh ini Sehingga suaminya ngomong kok udah denger langsung dari dia Tapi subhanallah sekarang jamaahnya Kadang kalah di meja makan Lagi makan bersama Itu di sampingnya selain ada makanan ada HP Serai Ini ada istrinya di depan Ternyata istrinya sama Juga main goyang-goyangan aja dia seperti itu Jangan dia, mulai dijaga Itu HP banyak merusak rumah tangga Dan usahakan para wanita Kalau memang tidak butuh dengan HP Artinya Jam berapa jam? Oh belum jam Artinya ketika dia tidak punya kebutuhan dengan Gadgetnya Tinggalkan Kecoli memang urgen Bang Afwan, bang Ini ada pembicaraan sama Umbamanya sama Ustadznya anak kita Ustadzahnya anak kita Kalau boleh izin mengobrol sama dia Izin sama-sama Karena terus terang kalau di rumah itu Suami datang Istri pegang HP Wallah HP itu bikin kita lupa Anak sendiri merasakan Kadang-kadang anak-anak itu Ketika anak tidur sama anak-anak semuanya Nemenin mereka tidur Anak pegang HP Membaca satu kitab Karena lampunya sudah redup Bacanya pakai Pakai HP Apa kata anak-anak Ternyata Aba ini sama saja Sama umma Mau tidur tetap pegang HP Anak itu sampai ngomong seperti itu Hanya-hanya sadar diri Anak ngomong sama dia Kalau lihat nah Aba ini sedang baca apa Anak tunjukkan sama dia Tapi seharusnya juga ditaruh Tidak usah Biar anak-anak itu Merasakan kasih sayang orang itu Ketika tidur bersama mereka Kau elus kepalanya Kau kecup keningnya Lalu kau baca Quran Sambil menemani tidur mereka Sehingga mereka mendapatkan rahmat Dari Allah SWT Maka ingat Wanita kalau ada suaminya Pandangannya jangan kemana-mana Tapi pandang suaminya Apa yang dibutuhkan suaminya Kemudian kalau suami ngomong Diam Terima kasih telah menonton